Sebanyak 132 tenaga kesehatan di Kabupaten Pandegelang, Banten terkonfirmasi positif COVID-19. Diketahui mereka yang terpapar setelah melakukan tracing pasien dan saat menangani pasien COVID-19 yang tidak jujur saat diperiksa. Wabah pandemi COVID-19 di Pandegelang, Banten kian meluas. Selain warga, sebanyak 132 tenaga kesehatan yang tersebar di 16 puskesmas, kini mulai terpapar COVID-19 dari mulai perawat, bidan, dan apotekar serta bagian administrasi. Akibatnya pelayanan kepada masyarakat terhambat dan beberapa puskesmas terpaksa ditutup sementara selama 2 hingga 4 hari untuk sterilisasi. Pertama kan kita kemarin sempat melakukan pemeriksaan antigen secara masif terjun ke lapangan. Kita melacak yang kotak erat di sanalah para nakes kemungkinan terinfeksinya. Juga di awal-awal, waktu kita di awal menangani COVID-19 di Kabupaten Tika ini, APD memang belum selengkap sekarang. Nah, walaupun sudah lengkap sekarang ini, masih juga nakes yang terkena. Jurubicara Satgas COVID-19 Kabupaten Pandegelang, Ahmad Sulaiman, mengatakan para nakes tengah menjalani isolasi mandiri di tempat tinggal masing-masing. Pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Saat ini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pandegelang sebanyak 2.760 kasus. Dengan rincian 409 masih dirawat, 2.293 sembuh, dan 60 dinyatakan meninggal dunia. Dari Pandegelang, Banten, Iskander Nasution, INews melaporkan.